Hai kita keliling di sekitar Surabaya Barat Oh let's go guys nih kita di depannya Pakwon Mall keadaan lalu lintas sore hari di Surabaya Barat Tumben biasanya jam segini macet ya macet ini pas di depan bundaran Pakwon Mall guys udah mulai padat udah pas one-mall guys belah kanan kelihatan enggak ya sudah mulai padat guest ini jam pulang kantor biasanya ini sementara kita mbak padat lagi untungnya enggak hujan biasanya kalau hujan malah lebih padat soalnya banyak jalan yang terlubang guys jalan dulu guys ini sebenarnya nggak boleh motor putar balik sini nih ada rambu-rambunya let's go hai bang but what you can't do for I can't go for what you can't be lalu lintas lumben hari ini nggak macet biasanya disini kalau semacam segini udah mulai market hai 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 apartemen Pakwon Ascot itu perumahan-perumahan banyak tes kita sekarang di depannya grafamili luft-luft grafamili guys ini kalau malam tempat nongkrong-nongkrong tempat makanan banyak-nongkrong garafamili eh eh let's go guys kita jalan-jalan sore dulu gas di daerah dari Surabaya Barat guys bakmi GM ada Wingstop banyak kita ambil jalur paling kanan karena kita mau belok ke kanan ke arah bumesa ke arah citralet belok di depan depan ada belokan nanti kita belok kanan oke kasih tanda sand dulu guys supaya tahu kalau kita mau belok ini di depan ini ini gerbang pernahnya gerbang masuk ke UNESA juga gerbang masuk ke perumahan citralen itu ada tulisannya guys Universitas Negeri Surabaya let's go terima kasih pak kita udah disperangin guys tapi saya masuk di kawasan UNESA sekarang guys kawasan UNESA wuhuu Alhamdulillah hari ini nggak padat nggak macet padahal biasanya hari juat itu jam-jam sebelum segini udah udah mulai macet orang bakal pulang kantor Cuman sekarang sini jalannya lebar di dominasi kendaraan pribadi dan motor nah ini di sebelah kanan ini ada tempat-tempat es krim guys tapi tau lupa namanya guys es krim ini paling laris nih depan sebelah kanan sini ada Brudel Cokro juga guys di sebelah kanan tuh ada Cokro ada banyak sekarang ya skrimnya mana skrim nah ini Mas Simo Mas Simo itu Mas apa ya lupa gue guys lupa guys lupa lupa guys namanya lupa karena memang belum pernah beli sih cuman tau kalau disitu rame guys ini masih UNESA di depan sebelah kanan itu ada gedung gedungnya UNESA biasanya dipakai wisuda atau kalau nggak biasanya dipakai acara nikah atau acara-acara besar disini sebelah kanan guys kalau misalkan mau ke gedung UNESA ya tempatnya di sebelah sini namanya graha UNESA ini ada Gor UNESA di sebelah kiri tapi nggak kelihatan kayaknya di kameranya di depan itu sebelah kiri ada lapangan buddha guys tapi kelihatan nggak ya kameranya tengah-tengah ke sini ya masih kawasan UNESA guys di sebelah kanan ini ada Lab School UNESA ini guys ada Lab School UNESA tapi kita lanjut lagi ke depan kita lewat lewat nah ini lampu merah setelah lampu merah sudah jalan-jalan jalan-jalan ini masih tanah-tanah kosong atau sementara gimu kayaknya mau dibangun lagi guys entah mau dibangun apartemen atau apa kita lihat nanti ya kalau sudah jadi kita bikin video lagi guys oke guys ini lampu sudah hijau tapi nggak jalan-jalan guys ada apa gerangan oh ternyata sudah hijau saudara-saudara nah ini setelah lampu merah ini di sebelah kanan ini ada rumah sakit ortopedi rumah sakit tulang ya tuh di sebelah kanan ini sudah masuk gerbang citralen guys ada tanda-tanda ini kita masuk di citralen Surabaya Barat Surabaya Barat nah ini sudah masuk citralen di depan ada sebelah kanan ada showroom Honda sebelah kanan lagi ada topeng-topeng perlengkapan anak-anak atau bayi di below setelah kanan sekarang di depan ada bakso bujangan tapi sudah tutup kita sampai jalur kiri soalnya kita mau lurus yang kanan wilok di cluster apa ya kita lurus guys let's go seluruh nah kita lurus ini nah ini masih kawasan citralen guys luas soalnya citralen tuh luas nah ini kita nanti mau ngambil setelah kanan kita melakukan kita lewat jiwok ya kita lewat kita lewat kita lewat jiwok aja kita lihat tempat-tempat nah ini bunderan citralen di sebelah kanan ada tempat kopi ini ada starbucks ada apa lagi ya ada janji jiwa let's go ini ada perbaikan jalan ada galian let's go ini ada tempat kopi itu berdekatan antara kopi kenangan sama starbucks ini sepanjang jalan ini tempat makan semua guys nanti lihat sepanjang jalan ini tempat makanan tempat kopi ini ada buka baju ada bangkok krep krep pokoknya kalau kalian main-main di surapaya barat coba mampir di jiwok mau cari apa aja ada situ guys kita nanti lihat ya kita lihat kondisi jiwok jam segini seperti apa ya oke ini di depan sebelah kanan ada gereja gereja apa namanya Santa Yaakobus Santo Yaakobus gerejanya besar ya ini sebelah kiri juga ada Excel So nah ini kita masuk di jiwok guys ini ada dapurannya nah disini ada kayangan tempat makan tempat makan paling rame dulu kita masuk di jiwok kita masuk di jiwok jam segini biasanya kita mulai rame kita cek ya wiii ini kanan kiri guys ini tempat orang jual makanan semua guys mulai dari makanan kecil sampai makanan besar sampai tempat opi guys di sebelah kiri ada juga petol darurat sini ayam geprek semua banyak wih tempat tempat nongkrong semua kalau malam minggu biasanya full penuh gini aja lihat parkirannya udah penuh motor motor mobil rame sini tempat makanan semua nah ini di sebelah kanan juga ada jokowi tempat mobil juga banyak guys ini sudah mulai kan kita lihat jika ini sepanjang jalan ini guys sepanjang jalan ini hampir satu kilo satu kilo lebih itu orang jual makanan semua martabak ada pisang arjuna ada terang bulan ada kopi kenangan sih di mana-mana ada kopi in wih antap ada 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 tong kitchen rame segini guys coba kalian kalau malam kesini kalau yang biasanya yang suka kuliner-kuliner yang suka nongkrong-nongkrong kalian coba deh di Surabaya Barat di Citralen tempatnya juga enak sini guys pisang goreng semua ada di sini guys cuman biasanya kalau malam cari tempat parkir susah guys parkir biasanya di belakang kalau sini penuh semua kalian lihat tuh penuh kan parkirannya penuh semua guys wih guys rame guys let's go terus biasanya kojek krebs banyak pada nunggu orderan kayaknya awas bang saya lewat dulu bang nah ini juga masih banyak ini ada martabak martabak master q ada juga pecelkawi ada ayam lodo ada pokoknya semua ada nah ini sebelah kanan ada angkringan guys ada angkringan juga nih nasi kucing kapok lombok di sebelah kanan ini di depan sebelah kiri ada masakan padang sederhana nah biasanya rame semua ada nih kita belok kiri guys dari jalan yang agak dekat ini ada warung bukris belah kanan kalian disini kalau mau